Intro Rapat pleno terbuka turut dihadiri oleh perwakilan OPD dan SKPD serta seluruh anggota Panwaslu, Bawaslu serta seluruh PPK yang tersebar di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Karimun Untuk rekapitulasi daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 oleh KPUD Kabupaten Karimun diantaranya Moro 12 desa, Kundur 6 desa, Karimun 9 desa, Meral 6 desa, Tebing 6 desa, serta Kundur Utara 5 desa Dengan total jumlah desa atau kelurahan 71 dan TPS sejumlah 780 TPS keseluruhan jumlah pemilih sebanyak 157.079 orang Dengan rincian pemilih, laki-laki berjumlah 8.120 orang serta perempuan berjumlah 76.959 orang Abdul Hakim berharap dengan penetapan DPT yang telah masuk di tahap akhir DPT yang telah ditetapkan di daerah Kabupaten Karimun khususnya di TPS masing-masing desa benar-benar sudah terangkum semuanya serta sudah dirasionalisasi data-data yang telah dimiliki oleh KPUD masih butuh perbaikan data yang terkumpul tersebut akan divalidasi serta diverifikasi secara keseluruhan Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau